Terdakwa Perdi Sambo, SH, SIK, MH, putusan PN, pidana mati, putusan PT, menguatkan amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi, melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan, P2, dan P3 dissenting opinion. Kabar putusan fonis dari Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Perdi Sambo menjadi sorotan publik. MA yang menganulir hukuman mati untuk Perdi Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD telah memprediksinya sejak Februari yang lalu. Dilansi dari Tribun News, pada Senin 20 Februari, Mahfud MD meyakini bahwa Ferdi Sambo tidak akan dieksekusi mati. Meskipun satu telah difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keyakinan Mahfud ini didasari oleh KUHP baru atau Unang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pada tahun 2026 mendatang. Di dalamnya memungkinkan fonis mati yang telah dijatuhkan turun menjadi hukuman seumur hidup apabila seorang terpidana mati tersebut dianggap berkelakuan baik. Hal itu dikatakan bisa terjadi setelah narapidana menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH Kutusan PN pidana mati Kutusan PT menguatkan amar putusan kasasi Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup Keterangan P2 Dan P3 Descenting Opinion Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!